Hai Oh hei coba kawan-kawan wayo kembali dengan channel Mia Zui Oke jadi disini kita akan bermain party karena udah lama banget kita nggak main main party ya atau mabar Hai nah disini kita akan bermain secara random Hai Oke kita sudah mendapatkan satu tim bersama korezakura dan 3d2y sh ini namanya sangat unik banget ya Hai jadi intinya ini kita melawan eh dua enemy yang pertama itu ada yang memiliki elementa resisten dan yang satunya itu memiliki fisika resisten Hai oh ini kita mainnya dengan menggunakan Sakura Sakura yang Oh go see eh bukan aku Raih ia Miko ya Hai nah jadi ini adalah musuh yang bisa kalahkan atau kombinasikan tim agar ada fisikal dan elementalnya Hai dan yang eh yang kusuka dari filmasi Sakura ini dia itu bisa sering-sering sering-sering seperti ini ya ya kalian jadi nih ya sering-sering seperti itu dan ini adalah salah satu agri yang selalu aku pakai di versi-versi yang sangat lawas ya dan ini menjadi selesai waifuku ini Oh ya sampai sekarang kemen mani walaupun eh kalau sekarang itu sudah banyak ada kecuali-versi yang menggestir-versi lama ya mungkin dikarenakan dari skill-skillnya dan ya segala macamnya seperti itu Hai ya tapi tidak apa sekaligah waifu ya tetap waifu nah ini nih kalau kita seru tim dengan yang bawa fisikal semua jadi untuk membalakan si fisikal imunnya ini bakal lebih susah Oh iya enggak apa kita pasmen aja kita juga tidak bisa menyalahkan tim oke ya kita artinya seperti biasa dan sering-sering-sering-sering-sering-sering oh iya dan kalau misalnya perhatikan dari atas di sana ada suatu icon yang bundar itu ya bentuk darah nah jadi ini lebih gampang ketimbang versi yang lama versi yang lama itu tidak ada informasi terkena di bawah seperti ini ya Hai jadi kita bisa melihat ini divat di bawah dari si bleeding atau berdarah Hai ini pasti dikutak eh dikeluarkan oleh si Grisio Hai Oke ketemu Oh terbatmi Oh ya ini part yang level 81 ke atas ya jadi musuhnya ya agak-agak lebih alat ketimbang yang level di Master ya Hai dan jika kalian ingin mabar tinggal at saja ID ku nanti akan aku share ya ID ku itu berapa iya tinggal sedikit lagi dan oke siplah hai 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 iya kita lanjutkan lagi ke stick yang kedua nah oke kita ganti dulu kita akan gunakan mungkin si Rita ya karena ini eh enemy itu dia tipenya Ice dan tersema ada tipe bio bio jadi si counternya ya pasti tipe mecah jadi listrik yang eh simpel saja tapi ada dikit jumpscare ya di sini nanti kayak ada lingkaran gitu di oh oh satu Valkyrie ya dimana kalau kita tidak menjauh dari lingkaran itu maka lingkarannya akan meledak dan kita bisa langsung terbasmi ya nah jadi itu harus diperhatikan nah yang seperti itu ya akan ada tanda seteru diatasnya itu jadi jika kalian mendapatkan posisi sebagai yang meledakkan bomnya tinggal menjauh saja dari enemy atau tidak ya langsung saja arahkan ke enemy ya oke jadi sudah selesai sekarang kita ke stick yang berikutnya lagi eh oke nah jadi ini stick yang eh apa ya kita melawan meca-meca dan ini jaraknya tuh saling berjauhan jadi harus ada salah satu tim yang menggunakan eh Valkyrie yang bisa mengumpulkan enemy ya jadi sini kita gunakan si bronenya aja kita akan gunakan ultimate nya oke kita pakai skill untuk mengumpulkan SP lalu kita ultimate untuk menggunakan party kita dalam membasmi robot-robot meca ini ya ini sangat simple banget sebenarnya tidak perlu mengeluarkan biaya segala macam tinggal menunggu saja nah simple banget kan nah kita lanjutkan lagi dan mungkin jika kalian merasa eh aku banyak omongnya disini ya itu karena wajar ya disini kita mabar-mabar biasa aja jadi tidak ada eh apa namanya panduan tentang gini lagi pemula lagi kita bermain mabar-mabar seperti biasa aja oke ini eh tip kita berubah satu ya nah jadi sticknya ini ada salah satu fitur khusus yang dimana nanti kita bisa beku ya beku gitu jadi perlu salah satu teman untuk memancurkan es yang membuat kita beku dan jika kalian cuek dalam mau membantu teman kalian yang beku nanti semuanya bisa beku loh jadi tetap perhatikan di sekitar ya nah disini kita sudah bersama dua teman kita dan disini kita akan malahkan monster honkai yang mana dia itu bisa membuat kita beku jadi kita harus berhati-hati dan jika teman kita beku kita harus menghancurkan eh esnya oke dan tinggal sedikit lagi oke sudah hampir selesai kita ultimate dan oke sudah nah ini sangat eh simpel banget ya oh masih belum masih ada yang tertinggal satu nah ini baru sudah selesai oke jadi kita akan lanjutkan lagi eh ke stick yang berikutnya ya oke sekarang di stick yang kelima di stick yang kelima ini kita melawan si oh si Asaka ya eh bukan ini season of down dan season of darkness yang akan bersatu menjadi Asaka ini juga sudah pernah kubahas di video tentang belajar bareng bersama cibi-cibi Valkyrie jadi sudah ada linknya di atas tinggal di klik saja iya ini wow ini kenapa ini nah ini kenapa ini kita jadi manekan challenge ini oke aduh pasti ada salah satu yang jaringan itu jelek ataupun over close ya kita akan skip saja ke akan mencari tim yang baru ya oke oke kita sudah mendapatkan timnya dan kita akan mainkan di stick yang kelima tadi ya yang kena manekan challenge nya dan kita akan pakai siapa ya pakai si oh yang 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 mana ini oh kebanyakan faktor jadi bingung ya sendiri oke kita pakai support aja dah nah jadi sudah komplit tip kita kali ini semoga tidak ada kesalahan jaringan lagi nah ini melawan season of down dan seorang darkness dan kurang musuh ini kalau lagi ultinya itu paling reseh banget ya bakal ada lighting yang akan ngejar kita kalau sekali kena tuh bakal langsung koit ya jadi harus diperhatikan itu oke simpel banget ini yang selesai nah sekarang kita akan lanjutkan untuk ke itu party yang terakhir yang Oh stek yang keenam ya Oh ini ya di teksi asura Oh iya ini kita lawan jizu dan kebetulan jizu ini dia elemental resistennya tinggi jadi kita gunakan fisikal aja iya sudah ada dua support oke nice jadi di PS kali ini dipegang oleh si oh kiana ya kena hercure avoidnya itu wow ini khususnya mantap banget nih khusus winter kalau tidak salah jadi khusus yang sangat jarang keluar ini dan seperti yang kalian lihat ini cepat banget loh biasanya ini adalah salah satu boss yang paling lama untuk dibasmi dan tentu dari tim kalian juga ya nah selesai Wow cepat banget ini dan oh kita langsung ditinggalkan ya mungkin segitu aja ya untuk party copnya kali ini ini dan jika kalian ingin mabar eh tinggal add aja id ku yang ini ya ini 112 48 942 tinggal add aja itu dan di video berikutnya kita akan mabar lagi dan aku juga buka open kadet yang berminat silahkan langsung add idnya ya nah mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa like comment subscribe and share ke teman-teman kalian itu aja jamata dadah 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 by by selamat menikmati